Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nursery Pada kesempatan kali ini saya mau ngasih tau teman-teman Tentang pentingnya menjaga pH media tanam untuk anggur di musim hujan Jadi bagaimana caranya? Ikuti terus videonya, jangan di skip ya teman-teman Oke ini sebagai contoh, ini adalah anggur Everest yang saya tanam grounding Atau langsung di tanah ya Ini hampir setiap hari kehujanan Karena tempat saya ini di daerah pegunungan kurang lebih 1000 mdpl Jadi untuk curah hujan di tempat saya ini sangat tinggi Tapi untuk jenis Everest ini cukup kebal dengan serangan jamur ya Jadi terkena jamur tapi masih dalam tahap wajar Ya, karena hari ini saya mau berbagi tentang pentingnya menjaga pH Atau tingkat keasaman dari media tanam anggur yang harus kita jaga di saat musim hujan Ini langsung saja kita menuju ke media tanamnya ya Ini di tanahnya bisa dilihat disitu Ini adalah anggur Everest kira-kira umurnya 1,5 bulan dari tanam Jadi masih kecil Bisa dilihat disitu media tanamnya Banyak bercak-bercak putihnya Itu adalah kapur dolomit ya Itu adalah kapur dolomit dari saat campuran pertama tanam Dan untuk menjaga pH atau tingkat keasaman tanah atau media tanamnya Kita perlu menambahkan lagi kapur dolomit Ya, jadi kita taburkan saja kapur dolomit Di area tanamnya atau di media tanamnya Tidak usah takut karena kapur dolomit ini Tidak akan menjadikan overdosis Ataupun kematian pada pohon anggur Karena kapur dolomit ini fungsinya adalah untuk Menetralkan si pH tanah atau pH media tanam Jadi kalau musim hujan ini Biasanya pH tanahnya ini cenderung asam Jadi kita perlu menambahkan kapur dolomit Untuk menetralkan si media tanamnya Karena kalau tidak kita kasih kapur dolomit Pada saat kita aplikasikan pupuk generatif ya Seperti NPK ini tidak terlalu berfungsi Karena tanahnya ini terlalu asam Jadi kita perlu sekali menambahkan kapur dolomit Agar pH media tanamnya ini netral Jadi pada saat kita aplikasikan pupuk vegetatif Seperti NPK ini akan terserap dengan baik oleh tanaman Jadi itulah cara menjaga pH atau tingkat keasaman media tanam di musim hujan Ya teman-teman Jadi kalau memang anggur teman-teman tidak ada greenhouse-nya Dan hanya beratapkan langit Seperti contoh anggur Everest tadi Teman-teman bisa tambahkan lagi kapur dolomit Pada saat musim hujan Ya sampai disini dulu videonya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Agar channel ini makin maju dan berkembang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh